selamat berbahagia buat sahabat-sahabat rosok semua berjumpa kembali dengan saya masjon rosok elektronik oke teman-teman dalam video kali ini saya ingin membagi pengalaman buat teman-teman yaitu cara membedakan dengan mudah antara impact DVD dengan panel impact player membedakan antara impact DVD dengan panel impact receiver parabola jadi bentuknya itu hampir mirip sama ya teman-teman secara sekilas itu bentuknya hampir mirip sama untuk para pemula itu tentu akan bingung dalam membedakannya jadi ini akan saya tunjukkan seperti apa bedanya bedanya seperti apa antara impactnya DVD dengan impactnya panel receiver parabola jadi ini langsung saya ada contohnya jadi nanti agar bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya terutama teman-teman pemula yang belum paham oke langsung ya teman-teman ya ini saya kasih contoh sedikit saja jadi meskipun ini banyak cuman ini saya kasih contoh sedikit jadi biar lebih mudah untuk memahaminya yang ada di sebelah kiri saya ini adalah impactnya DVD ini yang ada coloannya ini adalah impactnya DVD yang kemudian yang tidak ada coloannya ini adalah impactnya VCD terus yang ada di sebelah kanan ini adalah impactnya panel receiver jadi kalau kita lihat sekilas itu hampir sama ya teman-teman ya tapi nanti ada bedanya nanti saya tunjukkan apa bedanya kalau untuk yang ini ini sudah jelas ya teman-teman ini hampir semua sahabat-sahabat rosak pasti sudah paham ya kalau ini adalah impactnya VCD jadi ini langsung kita singkirkan nah ini tinggal impactnya DVD dengan impactnya VCD player eh maaf dengan impactnya receiver para bola kalau masalah coloan RCA ini yang impact DVD dengan impactnya receiver para bola ini juga ada coloannya ya kalau masalah IC ini juga ada IC nya jadi sama kalau untuk masalah soket yang warna putih yang impactnya receiver para bola juga ada impact ada coloannya soketnya warna putih apa yang membedakan ini teman-teman langsung kita tunjukkan ini bedanya teman-teman ya bedanya adalah kalau impactnya panel receiver para bola itu ada lubang antenanya jadi ini ada lubang antena ya ada lubang antena ini juga ada lubang antena ini kan dua ya ini berarti kalau ada lubang antenanya itu berarti dia panelnya receiver para bola kalau untuk DVD itu itu tidak ada ya kalau untuk DVD untuk DVD tidak ada coloan antenanya jelas ya teman-teman ya ini bedanya ini yang membedakan jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan barang seperti ini itu masuk DVD impact DVD ataukah panelnya receiver para bola langsung dilihat ada coloannya antena atau tidak kalau ada coloan antenanya seperti ini ya seperti ini ya ini adalah coloan antena itu berarti sudah dipastikan itu adalah miliknya receiver para bola kalau tidak ada coloan antena seperti ini itu berarti miliknya DVD oke sudah paham ya teman-teman ya untuk membedakan secara singkat oke semoga video singkat saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang banyak dan barokah amin amin ya robbal alamin sampai jumpa di video saya berikutnya